Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan ini, yang menjadi pembahasan kita adalah macam-macam pengendap paladium yang umum digunakan Tentunya sudah banyak yang tahu ya, tapi saya tetap ingin mengangkat tema ini karena barangkali ada yang belum tahu Bagi kalian yang memang sudah tahu, silakan skip video ini atau tonton video kami yang lainnya Dan bagi yang ingin tahu atau kalian yang ingin mengingat-ingat kembali, silakan simak video ini hingga selesai Secara umum, pengendap paladium yang biasa digunakan adalah 1. Potassium iodid atau kalium iodid atau KI 2. Dimethylglyoxim atau disebut butandion dioxim 3. Karbit atau kalsium karbida atau asetilin Dan keempat, klorin Baiklah, kita mulai dari nomor 1, yaitu potassium iodid atau kalium iodid atau KI Untuk lebih mudah diingat, kita sebut saja KI KI diaplikasikan pada larutan asam yang mengandung logam paladium Yaitu bisa asam nitrat dan asam klorida atau HCL secara umum Tetapi penggunaannya lebih sering dan lebih mudah diaplikasikan pada larutan asam nitrat yang mengandung paladium Dan kata kuncinya adalah mengandung paladium Jadi jangan berharap dapat paladium kalau memang tidak ada paladiumnya Dan secara luas kita akan membahas paladium nitrat pada kesempatan ini Kemudian Prosedur penggunaan KI itu sendiri harus di larutan asam tunggal Ini istilah yang saya buat sendiri Saya pertegas lagi ya Harus di larutan asam tunggal Jadi begini Misal menggunakan asam nitrat Ya sudah, asam nitrat saja Jangan ada kontaminasi asam lain seperti asam klorida atau asam sulfat dan lain-lain Secara teori, begitu Untuk takarannya Gunakan 2-2,5 gram KI untuk 1 gram paladium Biasanya 2 gram KI sudah cukup untuk menurunkan 1 gram paladium Dan KI-nya bisa dilarutkan terlebih dulu dengan air Atau ditaburkan langsung pada larutan yang akan kita endapkan paladiumnya Mohon maaf sahabat Apabila ada suara noise atau suara bising yang berlebihan Dalam video ini Karena video ini direkam bukan di dalam studio Jadi ya abaikan aja suara-suara bising tadi Oke, disclaimer dulu ya Yang kita bahas disini adalah paladium ya Terlepas dari segala problem lain di lapangan Oke, yang dibahas adalah paladium Dan kita batasi hanya pada asam nitrat dan asam klorida Atau HCL ya Sebab secara umum dan komersil Hanya 2 asam ini yang biasa digunakan Palaadium dapat larut oleh asam nitrat Tetapi kelarutannya tidak seperti tembaga atau perat Palaadium cukup kuat terhadap serangan asam nitrat Terlebih-lebih jika dalam keadaan murni Tapi tetap saja akan larut Apalagi jika sambil dipanaskan Makanya terkadang saat proses upgrade kadar Terhadap bahan yang presentase paladiumnya cukup tinggi Cara mempercepat reaksi pelarutannya Biasanya ditambah logam lain Seperti tembaga atau perat Supaya kadarnya lebih mudah Tetapi hal itu tidak mutlak dilakukan Lalu kita bisa mengaplikasikan KI Untuk mengendapkan paladium Yang terkandung di dalam larutan asam nitrat tadi Palaadium tidak dapat larut cuma dengan HCL sendirian Kita harus menambahkan atau mencampurkan asam lain Sebagai oksidatornya Contohnya asam nitrat Jika HCL ditambah atau dicampurkan dengan asam nitrat Maka kalian pasti tahu kan jadinya apa Ya benar Aquaregia Palaadium dapat dengan mudah larut Oleh aquaregia Lantas Apa bisa mengendapkan paladium menggunakan KI Di aquaregia langsung Karena aquaregia terdiri dari dua asam Yaitu asam nitrat dan asam klorida atau HCL Jawabnya tidak bisa Kalian harus membuang kelebihan asam nitratnya terlebih dulu Dengan cara evaporat Hingga menyisakan hanya senyawa paladium dalam larutan klorida Ingat prosedurnya yaitu asam tunggal Maka setelah dilakukan proses eliminasi kelebihan asam nitrat atau yang biasa disebut dengan denoxing atau evaporasi Barulah kita dapat mengaplikasikan KI Untuk mengendapkan paladium yang terkandung di dalam larutan asam klorida atau HCL tadi Jadi paladium klorida itu maksudnya Palaadium yang dilarutkan dengan aquaregia Kemudian dibuang kelebihan asam nitratnya Sampai tersisa hanya senyawa paladium klorida Apa bisa kalau pakai urea? Saat saya katakan denoxing atau evaporasi Maka yang dimaksud adalah Tidak menggunakan urea atau lainnya Jadi semoga bisa dapat dimengerti ya KI selain dapat mengendapkan paladium KI juga dapat bereaksi mengendapkan Lit atau timbal atau timah hitam Dan juga perak dari larutan asam nitrat Maksudnya jika larutan mengendung timbal Perak dan paladium Lalu diberi KI Maka ketiga logam tadi akan mengendap secara bersamaan Bukan cuma itu KI juga dapat bereaksi dengan banyak logam dasar Atau logam pengotor seperti besi Antimoni, bismut, dan lain-lain Tetapi sebagai pengolah atau refiner Kemungkinan kita jarang berhadapan dengan logam dasar tersebut Karena biasanya beberapa logam pengotor yang dapat bereaksi dengan KI Sudah tersingkir pada saat proses keleburan di proses awal recovery Bagaimana kalau mengandung tembaga? Apa tembaganya ikut mengendap dengan KI? Tidak Baik dalam larutan asam nitrat maupun asam klorida Kalaupun ternyata jejak tembaganya terbaca Saat dianalisa Biasanya disebabkan dari sisa larutan induk yang berserap ke dalam endapan Terima kasih